Shalom Bapak-Ibu Zara-Zara, hari ini Rabu 3 Juni 2020 kita akan membahas Amsal Pasal 4 sampai yang ke-9. Lima pasal ini kita akan bahas dalam dua hari, hari ini kita berbicara tentang nasihat khusus dan besok tentang nasihat umum. Kitab Amsal dari pasal pertama sampai yang ke-9 sebenarnya adalah sebuah bab pertama daripada kumpulan hikmat ini. Anda bisa melihat di dalam layar bahwa bagian yang pertama terdiri dari bagian pengantar dan penutup yang sama berisi tentang undangan hikmat dan undangan kebodohan. Lalu kemudian ada badan utama daripada bab satu ini, Anda bisa melihat di dalam tabel berbicara tentang pentingnya hikmat, 4 perikub di sana. Lalu nasihat khusus tentang perjinahan, 3 perikub di sana, serta nasihat praktis tentang kehidupan, ada 3 perikub juga. Besok kita akan membahas tentang pentingnya hikmat dan nasihat-nasihat praktis. Tapi hari ini kita akan fokus pada nasihat khusus tentang perjinahan. Bapak ibu saudara-saudara bagian yang pertama terdapat pada pasal 5 ayat yang pertama sampai yang ke-23. Ada bagian-bagian yang penting Anda bisa melihat di dalam layar, tapi saya hanya ingin fokuskan pada ayat-ayat yang khusus saja. Ayat 9. Dikatakan supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Perjinahan digambarkan menyerahkan keremajaan. Tersebutnya kurang tepat. Tersebutnya yang lebih bagus adalah kehormatan atau kemegahan atau keperkasaan. Jangan serahkan kepada wanita yang jalan dan tahun-tahun umur kita kepada orang yang menghabisi akan kemegahan, kehormatan kita. Bapak ibu tentu bagian ini berbicara tentang pria terhadap wanita. Tetapi kalau Anda sebagai pendengar wanita, Anda tentu bisa mengaplikasikannya dalam bentuk yang sebaliknya. Karena pria memiliki godaan seksual, namun hanya bisa terjadi kalau ada wanita tentu saja. Itu sebabnya mengabat ayat ini juga relevan untuk sebagai seorang wanita. Mari kita melihat sekarang ayat yang ke-15 sampai yang ke-20. Dikatakan ke-15 sampai yang ke-17 Minumlah air dari kulahmu sendiri. Minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan. Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri. Jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Ini berbicara dengan bahasa yang puitis tapi cukup gamblang. Bahwa seorang pria tidak boleh untuk membiarkan mata air, berbicara tentang sperma tentu saja, meluap ke lapangan-lapangan berbicara tentang ditumpahkan kepada orang-orang yang tidak patut. Sebaliknya kita perlu untuk seorang pria minum dari kulahmu sendiri. Dari air yang membual dan dari kepunyaan kita sendiri berbicara tentang menyalurkan hasrat seksual hanya pada istri kita sendiri. Ayat 18 sampai 20 dikatakan, Diberkatilah kiranya sendangmu bersuka citalah dengan istri masa muda. Bukan istri muda ya, istri masa muda berarti istri pertama. Yang adalah satu-satunya tentu saja. Rusan yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau dan engkau senantiasa beraih karena cintanya. Hai anakku, mengapa engkau beraihkan perempuan jalan dan menegak data perempuan asing? Menegaskan bahwa seorang pria perlu dan harus menyalurkan hanya kepada istrinya dan terus untuk memiliki akan hasrat, ya gairahnya tertuju pada satu wanita saja, yaitu istrinya sendiri. Dan jangan kepada yang lainnya. Bagian kedua pada pasal 6 sampai ayat 20 sampai yang ke 35. Ini berbicara tentang bahaya khususnya daripada seseorang yang melakukan perjinahat. Ayat yang ke 27 dan 28 memberikan sebuah gambaran yang menarik. Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas barah dengan tidak hangus kakinya? Adalah sebuah gambaran ketika kita melakukan perjinahan, maka tidak mungkin tidak akan mengalami akibatnya. Ya kalau mengantongi api, ya pasti baju kita terbakar dan luka akan tubuh kita. Berjalan di atas barah tentu akan hangus kaki kita. Bagian yang ketiga pada pasal 7 ayat yang pertama sampai yang ke 27. Saya akan bacakan beberapa ayat saja, ayat yang ke 14 sampai ke 15 dikatakan demikian. Aku harus mempersembahkan korban keselamatan dan pada hari ini telah kubayar nasarku hidup. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau dan sekarang kudapatkan engkau. Telah kubentangkan permadaan ini di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Ini adalah sebuah perangkap dan godaan daripada si Jalang. Ya bahkan bisa memakai alasan-alasan rohani, alasan untuk memberikan persembahan korban katanya. Tetapi dibalik itu semuanya sebenarnya dia sudah menyiapkan tempat tidur untuk akhirnya menyeret seorang pria jatuh ke dalamnya. Ayat yang ke 26 sampai yang ke 27 adalah bagian khusus yang akan kita renungkan. Dikatakan karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Saudara, Bapak, Ibu, dan pendengar, anak muda semuanya berbicara tentang dosa seksual. Ternyata sudah banyak orang yang gugur ditewaskannya. Sangat besar jumlah orang yang dibunuhnya. Dan mereka terseret pada jalan kebinasaan. Itu sebabnya mengapa kita terus harus berdoa dan memohon supaya Tuhan menjaga dan menolong kita untuk terhindar daripada dosa ini. Raja Salomo sampai tiga kali berbicara dengan tegas dan jelas pentingnya kita untuk menjaga akan persoalan daripada dosa percunaan ini. Mari kita berdoa. Saya menyatari Tuhan Yesus ada banyak godaan dan tantangan di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus Tuhan hari ini kami belajar tentang dosa seksual yang bisa membawa kami, menyeret kami kepada kerja Tuhan. Dan sudah banyak orang yang jatuh di sana. Saya memohon Bapak Surgawi, kalau kami orang-orang yang termasuk orang yang jatuh itu, Tuhan Engkau boleh mengangkat kami kembali. Engkau membawa kami kepada jalan pertobatan-Mu. Dan Engkau membawa kami kembali kepada jalan yang penuh dengan kebenaran. Kami juga memohon Tuhan untuk setiap kami yang mendengarkan akan kebenaran firman. Jaga kami dari dosa yang satu ini Tuhan. Jauhkan supaya kami tetap hidup, suci, dan kudus di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.